Banjir melanda beberapa wilayah di Jakarta dan Jawa Barat. Banjir merendam wilayah Rawabokor, Kecamatan Bendak, Kota Tanggerang, Banten hingga ketinggian 100 cm. Sedangkan di TPUC Perjilincing, Jakarta Utara, banjir mendam sebagian besar makam. Bahkan banyak juga makam yang hanya terlihat papan atau batu nisannya saja. Puluhan rumah di RW10 Kampung Rawabokor, Kecamatan Bendak, Kota Tanggerang, Banten, yang terendam banjir hingga ketinggian 100 cm. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga, buruknya sistem drainase membuat lambannya air surut. Kemudian disini paling tinggi mencapai kapasitas terang. Berapa rumah yang terendam? Untuk rumah dari 52 kakak, hanya sisa 4 rumah yang tidak terangkap badir. Kita masukkan rumah artinya ya. Seperti inilah suasana makam yang berada di Blok A1 Unit Islam di TPUC Perjilincing, Jakarta Utara pada Rabu Petang. Tampak banjir merendam sebagian besar makam yang memiliki luas 5,8 hektare ini. Bahkan banyak makam yang hanya terlihat papan atau batu nisannya saja. Tidak hanya makam, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di areal pemakaman umum tersebut. Aliran kali yang melintas areal makam juga turut meluap. Hingga Rabusu yang banjir yang merendam pemukiman di perumahan Puri Mirwana, Surakara, Karang Bahagia, Bekasi, Jawa Barat masih terendam banjir hingga ketinggian 80 cm. Menggunakan 3 unit perahu karet, tim sargabungan dari Polsek Cikarang Utara, BPBD Kabupaten Bekasi, dan para relawan segera mengevakuasi warga korban banjir. Evakuasi difokuskan kepada anak-anak dan lansia. Sedikitnya ada 60 warga yang mengungsi hingga Rabu Petang. Berdasarkan data dari pemerintah setempat, sedikitnya ada 6.000 kepala keluarga yang menjadi korban banjir. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!